Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali hari ini banyak warga yang sudah hadir ya sebelum saya memulai acara saya akan tanya dulu ini dari mana adek-adek kampung layu dari kampung layu senang sekali hari ini pakai batik semua ya karena hari ini adalah hari berbaktik yang lainnya ini adek-adek dari mana deh MH Tamrin ya terima kasih ya selamat datang semuanya sebelum saya memulai acara pergelaran tahun ini saya akan memberikan kata sambutan iya pidatonya Oh pidato Oh ini udah saya siapin wih panjang dengan ini acara saya buka terima kasih udah sepanjang itu ngomongnya cuma dua kalimat Nah itu kalimat aja gitu doang dengan ini acara saya buka yang saya hormati para penonton semua dan yang saya hormati para pemirsa di rumah juga saya akan mengucapkan selamat datang kepada RT 003 008 006 pada hari ini kita akan mengadakan pergelaran yang dimana pergelaran ini akan menghibur anda semua yang saya hormati Bapak RT 003 008 Hai namanya sebutin namanya ya 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 yang saya hormati Iya tadi udah namanya Haji Romliah yang saya hormati Haji Romliah sebagai ketua RT yang nanti akan memberikan kata sambitan acara ini diselenggarakan untuk menghibur masyarakat dan juga warga semua di samping itu saya selaku panitia acara mengucapkan terima kasih atas segala sumbang saran yang sudah diselenggarakan ini dengan adanya acara ini mas 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 tulisannya muat segitu kecilnya ya kami tidak memperpanjang waktu lagi dengan hormat kami mengundang Bapak RT 003 008 Bapak Romliah untuk memberikan kata sambutan waktu dan tempat kami tinggalkan bapak rt untuk memberikan kata sambutan terima kasih terima kasih atas kedatangan Pak RT Mereka kalau kita yang kita maju ya demikian sambutan dari pak RT yang sudah disampaikan kami persilakan Pak RT untuk putun saya payungin ya Pak ya Pak RT mau dipayungin emang mati silahkan Mbak selamat menikmati kalau udah selesai baru tepuk tanggal ini konselnya dari saya pak saya sebagai RT disini memang sengaja saya datang kemari terutama atas undangan panitia saya kira apa yang saya sampaikan memang sengaja hiburan disini untuk hiburan masyarakat Indonesia jadi jangan lupa dapat minum gak ya kira-kira berhubung saya sedikit awus apa bisa diambil minum terima kasih sebenarnya mungkin sedikit saya minumnya maaf sedikit saya gagul karena ini acara minum saya seorang RT tinggal minum aja pak terima kasih terlalu panis kayaknya ada lagi gelas satu lagi terima kasih disinilah RT minum gelas saya kira PSMB kan kurang lebih mentah mari kita berjalan hiburan kita terima kasih katanya enak menjadi bujangan mana-mana tak ada yang lama terasa ringan tanpa beban Tau lagu gak mas tau pak itu lagunya siapa karusan Roma Irama Roma Irama ini pakaiannya siapa ini Elvis Elvis berarti salah kostum maaf 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 seharusnya muncul adalah Roma Irama karena lagunya Roma Irama cuma yang muncul kok barusan Elvis berarti salah penyanyinya ya kita tampilkan saja inilah dia penyanyi kita oke mari kita bersama-sama bernyanyi satu dua tiga paket dong bapak tau lagu tak tau itu bangsa lagu apa lagu basurin paket dong ini pakaiannya siapa Roma Irama berarti salah kostum ya maaf ya pemirsa dan penonton di studio ini kesalahan dari penyanyinya karena harusnya yang muncul adalah lagunya Mbah Surib yang muncul Roma Irama makanya kita panggirkan sekarang inilah penyanyi selanjutnya Tunggu karena dia aku di depan anda maaf ini pak bapak tau lagu enggak tau ini barusan lagu siapa ini arabic nah ini kostumnya Mbah Surib berarti salah sabar pak RT saya sebagai RT jangan bikin kecewa saya maaf ini siapa RT harusnya yang muncul adalah Hanoman pak ini bagaimana dengan corak ini kecewa penonton ini hajar saya loh jangan main-main saya bawa kamu iya iya kembali pak pasar induk ya selanjutnya aja kita panggirkan penyanyi selengkapnya kalau belum bisa aku mendapatkan bapak tau lagu enggak pak tau pak itu lagunya Roma Irama yang judulnya Prasmanan kenapa bapak ini pakaiannya siapa ya arabic berarti bapak sana bos jumpa ulang penyanyi sepulang kapnya lagi ini aduh ayo muncul aduh biarin aja dia repot dah mencoba ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 mau push up aja udah udah lagi gak udah push up aja sorry thanks katanya penyanyi nah mau push up aja dan oloraga fitness biar sehat katanya penyanyi udah cukup sorry guys iya i think you guys need a singer deh siap ini yang tadi ya ini palsu she's made out security lock the door lock the door ya semuanya ini bukan Raisa ya apa ini bukan Raisa ini bukan Raisa ini bukan Raisa ini bukan Raisa Raisa bentar excuse me Raisa bukan loh pokoknya shooting gue gak boleh kemana-mana pegang gue lihat sorot muka gue terus sebelah sini di zoom di zoom awal kalau kemana-mana ya oke stay there stay there oke bagi aja eh jalan dong ini aku mau menyanyikan sebuah lagu with my friends ya oke karena kita dari Cis Cimah International School it's actually a song about love gak aku tuh kayak tapi sebelumnya aku mau share dulu sama temen-temen ya kalian tau gak sih berapa lama aku persiapin buat performance tadi 5 menit lu tau gak itu it's such an effort banget ah sorry boleh gak kalahin gue linkalnya ninggalin gue gitu aja itu tuh saya minta mucik sedih mucik sedih mas nadanya di D minor lu tuh boleh kayak gitu sama orang tapi kalo lo kayak gitu sama orang yang dengan tulus sayang sama lo tuh tuh beda itu tuh sama aja kayak apa maaf lagunya bisa lebih sedih lagi itu sama aja lagunya kenapa begitu sih itu tuh sama aja kayak pengkhianatan ini lagu banget lo semua ya Tyson sing with me you play piano you play the best you are not alone you are not alone kamu bukan sendiri i am here with you saya tetap bersama kamu i am here with you though you far away tapi kamu jauh when your catak is still when your catak is still when your catak is still out tapi kamu jauh tapi kamu jauh i am here with you in english in english in english in english in english i am from australia mate australia i am from mexico i am from australia i am from australia i am from australia ini saya mau tanya, ini jelup dadakan atau gimana ini? emm, actually kita udah latihan dari komen sih we've been practicing for about a year but still not very good we need some help, can you help us? please? yeah, aha yeah, aha yeah, aha bisa nya aha doang ya? disini tadi saya lihat penampilannya harusnya nyanyi, malah push up harusnya nyanyi, malah curhat anda sakit hati waktu ditinggalkan pertama tadi ah, bapak juga tadi kenapa pergi sih pak, ninggalin aku sendirian? nah itulah karena memang disini ternyata penonton itu menyukai artis-artis yang udah punya nama anda punya nama cuma belum dikenal gitu udah, udah udah kenalan satu-satu pak jadi begitu tampil pada pergi semua, ya maaf-maaf ya udah kenalan satu-satu, penuh each other better kan ya? kalau mau jadi penyanyi, akan saya panggilkan penyanyi yang sudah melanglang buana kita panggil dekatan saja, ini penyanyi kita ini, ayo, tunggu pak semua Terima kasih. 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 Tadi perasan saya trompet, culing, kendang ya. Tadi kenapa ada drumnya? Sebelum mana drumnya? Enggak tadi kan drumnya. Coba tangannya kok digituin. Nggak ada. Nggak ada drumnya coba. Drumnya coba. Drumnya. Oh. Tungguan. Ini kalau di Indonesia namanya tanjidor. Ini kalau di Indonesia namanya tanjidor. Tanji tapi dibuat gedor. Enak. Tadi. 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 kamu kalah dengan musik luar Oh bisa suara apa ini Pak macem-macem tinggal mintanya apa Oke suara drum-dram biar kompak ampleng tinggal mintanya Pak ini kumpet apa muar adek tapi suara drang-dram sekarang suara apa pambing saya mau monyet tolong ah I'd like a monkey please thank you thank you eh eh ntar gue bayar tenang aja meminta apa Mas Marto mbak-mbak meminta suara violin violin bisa bisa mainin ya enggak coba mainin masih ada penampilan berikutnya kita akan lanjutkan Jangan kemana-mana tetap di panggung komedi ini anak sekolah yang bandel harus dikasih tahu orangtuanya padahal orangtua ngasih biaya tuh nggak separoh nggak setengah tapi anaknya selalu membandel kok jadi marah sendiri gua saya akan kirim surat kepada saudara aduh salah parto parti dengan ini saya sebagai kepala sekolah menyak menyak nyak nyak nyangkut aduh Assalamualaikum Hai soal selamat pagi Pak pagi apa siang sih pagi kesiang-siangan gini Pak saya mau nanyain KTP saya udah jadi belum Pak yang mana ya KTP saya kan kemarin saya udah kasih fotokopi KTPnya tuh nih tuh nih fotokopi kartu keluarganya aja masih ada di Bapak nih nih kan kamu paling bisa orangnya dia panas kamu tinggal di mana sih Bapak hebat deh kenapa pegang pipi saya pipi saya langsung panas loh Pak kamu masih tinggal di sana dimana Pak ya tempat kamu lah ih 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 Bapak bukan cuma tangan doang jigongnya juga panas enggak enggak gini Pak saya mau ngambil KTP kan kemarin syaratnya udah saya kasih ini fotokopi kartu keluarga nih ayah nama ayah Mali Tong Tong ini nama ibu cuman udah lengkap semuanya kan Mali Tong Tong itu nama gue bapak bercanda kamu yang bercanda bapak jangan bodoh-bodohin kita emang bodoh bener kita juga tahu bapak aliando saya sering lihat Bapak di film GGS kan ah GGS iya iya di GGS gigi kegondrong sekali iya iya oh iya ya udah segera KTP saya mana Pak mana ya sebentar ya sebentar saya duduk dulu enggak enggak saya saya buru-buru nih Pak kan Bapak kemarin janjinya Bapak lurah yang bener dong kerjanya tenang aja lalu dibuat perempuan apapun saya kerjakan iya terus ke tempat saya mana nanti sore jam 3 kemarin lagi saya perkan Bapak janjinya kemarin sekarang maklum saya sibuk deh ya Bapak gimana nanti kalau udah jadi kabarin saya ya pasti yaudah nomor handphone-nya berapa kan tadi udah ada di catat oh iya saya enggak lihat iya ya Pak ya terima kasih ya saya tunggu loh paketannya apa terima kasih janda tuh apaini oh lagi ngepel nyaku lagi ini banyak abunya oh layangan siapa itu orang ya diajak ngomong gak ngerti oh main layangan putus gue pulang dua main bapaknya gitu kan eh sekarang gue udah buka ngetel lagi lurah nyampe dimana tadi ngetik ya oh nyampe Pak Prato yang punya anak bernama si Ajis adek-adek saya pesen ya selamat siang pak siang Pak Prato dengan Pak Mali ya iya aduh makanya saya sudah baca tadi ya ada apa ya saya tertarik juga oh iya itu tanahnya berapa meter Pak yang mau dijual wah salah alamat nyeleng nih saya baca di koran maaf ini korannya gak ada ini ya iya 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 harusnya ada koran cuma gak ada ini seenggak saya bawa koran saya baca di disitu Pak Mali menawarkan harga tanahnya sekian-sekian iya itu bener mau dijual ini orang mabok nih maaf saya disini bukan RT lagi sudah menjadi lurah jadi saya gak ngerasa ngejual tanah dan tanahnya memang kagak ada loh ya kan kita sudah telepon-teleponan Pak Mali saya suruh datang kesini makanya saya kesini mau lihat tanahnya berapa meter semeternya berapa kita kan mau deal-dealan gitu kan nah saya kan ditelpon Pak Mali tadi malam saya suruh datang kesini nih nih Pak hadirin minumnya kemis maboknya minggu telat kan Pak Mali yang jual 600 meter katanya telepon-telepon masa lupa sih sama saya Mali mana sih dah masa lupa Pak Mali ini Pak Mali mau nipu saya atau gimana saya gak tau saya gak pernah jual apa-apa salah alamat kali loh Bapak yang telepon saya saya kalau salah alamat enggak nah sebetulnya Bapak ada kemati saya mau bicara sama Bapak bicara apa? Bapak yang punya Bang A saya cariin pangkal disini ini dua ini minggin parah aja nih eh lurah korangan ngomong jangan ngimpi tukang umi lah jadi lurah jadi lurah emangnya lurah tak di RTN aja jabatan jadi lurah eh eh ini tanda gimana saudara mau nipu saya mi dua jangan pakai sambal ya kakak saya minta satu mi dua pakai kentut berapa? ya gak ada patok Bapak malam telepon sama saya apa katanya? kalau harganya itu bisa turun katanya nah makanya saya datang mau beli langsung 600 meter itu Pak jangan pakai bas baso ya bohongnya yang satu pakai baso gak apa-apa yang satu lagi jangan ya mi mi pangsit udah udah lama gak ternyata diuruhi 15 banyak orang sakris saya lurah kepala sekolah ini lagu ini mau bikin surat maaf hah kamu tuh ya kentut di belakang lagi rame kamu malah disini sosoknya di lurah ini baju sama saya kamu pakai lagi bentar bu hah ini siapa bu ya ini tuh pegawai saya tukang jika kantin kamu ngapain kantin saya enak-enak jika jika ini salah-salah saya istri-istri saya heee enak aja kamu bilang saya istri kamu saya mau kawain sama kamu mah-mah gak usah gitu ini ini sebenernya siapa bu pilihan saya di rumah penjaga kantin pegawai lupa ini 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 saya saya potong gajinya gajah kasih makan loh mamah kok gitu semua eh penjaga kantin aja belaku pakai jadi lurah kepala sekolah segala ya temen jangan sepa katanya setongkach ini bukannya ya lah kawain bahwa lanjut kan 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 不到 Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih